Beralih ke informasi lainnya, saudara seorang wisatawan tewas karena terjatuh dari jembatan kaca setinggi 15 meter di kawasan hutan Pinus, Limpak, Uwus, Banyumas, Jawa Tengah. Korban terjatuh akibat jembatan kaca yang dipijaknya, pecah. Korban terjatuh akibat jembatan kaca di kawasan hutan Pinus, Limpak, Uwus, Banyumas, Jawa Tengah. Dari dua orang yang terjatuh dari jembatan itu, satu orang meninggal dunia setelah dievakuasi. Kedua korban jatuh yang tewas maupun yang selamat langsung dibawa ke Rumah Sakit Margono, Pulwokerto. Menurut saksi mata, saat peristiwa terjadi ada empat orang yang berada di atas suahana jembatan kaca tersebut. Keempat orang tersebut terkejut saat kaca pecah. Dua orang terjatuh dari jembatan kaca dengan ketinggian 10 hingga 15 meter. Sedangkan dua orang lainnya dapat berpegangan dan tidak terjatuh. Alhamdulillah tidak apa-apa itu. Berarti tadinya di tempat itu ada empat orang? Iya. Yang jatuh dua? Iya, yang jatuh dua. Meninggal Pak? Yang satu meninggal. Kabarnya di tempat itu? Iya. Oh tidak di tempat, di sini masih ada makanya. Masih tertolak. Iya. Peristiwa pecahnya wahana jembatan kaca yang membuat wisatawan terjatuh langsung diusut oleh polisi. Wahana yang ada di kawasan hutan Pinus, Limpa, Kuhus, Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ditutup sementara oleh polisi. Selain memeriksa saksi dan pengelola tempat wisata, polisi akan berkoordinasi dengan tenaga ahli untuk mencari penyebab pecahnya jembatan kaca. Polisi juga akan menyelidiki kelayakan jembatan kaca. Dari dua ini dilakukan pertolongan. Satu atas nama F itu luka ringan dan kemudian yang satu lagi, bisa tahun yang satu lagi, inisial A ini dinyatakan oleh dokter meninggal dunia. Dan kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan saat ini, kami masih melakukan polis lain di lokasi. Dan kemudian kami sudah menghubungi laboratorium forensik dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Semarang. Kami juga akan menggandeng nantinya tentu dari ahli terkait dengan jembatan kaca ini apakah layak atau tidak untuk digunakan. Kemudian juga kita juga melakukan pemeriksaan nantinya ataupun penyelidikan terhadap baik itu pengelola dan lain sebagainya. Satu orang dinyatakan tewas akibat terjatuh dari jembatan kaca di wisata The Geong yang memiliki ketinggian 15 meter. Selain menewaskan satu wisatawan, tiga orang juga mengalami luka-luka.